Oke selamat datang kembali di channel ini Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UAS Matematika kelas 5 semester 2 Dan kini kita udah sampai di bagian ke 7 Di bagian ke 7 ini sepertinya kita akan lebih sedikit menghitung Karena kita udah masuk ke bagian penyajian data Nah di penyajian data ini kita mulai dari nomor 33 Data banyak telur yang terjual dalam kilogram selama 16 hari di sebuah agen adalah sebagai berikut Nah adik-adik bisa lihat ya datanya itu ada 77, 69, dan seterusnya Nah pertanyaannya adalah banyak telur yang paling sedikit terjual Paling sedikit terjual itu kalau adik perhatikan Itu nanti akan didapatkan angka 64 Itu yang paling kecil Silahkan di cek lagi ya Selanjutnya nomor 34 Berdasarkan data di atas Jika jumlah kecamatan di Pulau Jawa ada 1548 kecamatan Banyaknya kecamatan di Provinsi Jawa Tengah Nah ini kan dia ada diagramnya ya Langsung aja kita perhatikan diagramnya itu di bagian bawahnya Itu kan ada nama provinsinya Sesuai dengan pertanyaan soal Jawa Tengah itu jumlahnya ada sebanyak 600 Kemudian lanjut lagi ke nomor 35 Jumlah kecamatan di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Timur adalah Nah kalau kita lihat lagi di diagramnya Di diagramnya untuk Jogjakarta itu ada 500 Sedangkan untuk Jawa Timur atau kita singkat aja jadi jatim itu ada 300 Nah karena yang ditanya jumlah kita tinggal jumlahin aja Jadi totalnya itu Jogjakarta dan Jawa Timur sebanyak 800 kecamatan Kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor 36 Nah nomor 36 ini sebenarnya kita jawab dengan trik aja ya Karena pertanyaan soalnya itu kita gambarkan sebuah jaring-jaring balok Sementara di nomor 32 adik-adik bisa cek nanti di bagian ke 6 Atau satu bagian sebelum video ini Di nomor 32 itu ada gambar jaring-jaring balok Nah adik-adik tinggal gambarkan aja gambar nomor 32 itu Maka nomor 36 ini udah pasti terjawab Jadi itu sih enaknya di pelajaran matematika ini Terutama saat ujian Itu pasti bagian opsionnya itu mengandung jawaban untuk di nomor seterusnya Maupun nanti di soalnya pasti bisa kita gunakan sebagai jawaban untuk soal-soal yang lain Kemudian nomor terakhir di bagian ini kita masuk nomor 37 Luas alas sebuah kotak kado berbentuk balok adalah 126 Katanya luas alasnya 126 Jika tinggi, nah katanya tingginya 9 Maka yang ditanya adalah berapa volume balok Untuk volume adik-adik udah tau ya rumusnya itu panjang x lebar x tinggi Nah untuk panjang x lebar itu adalah luas alas Karena untuk mencari luas alas ini rumusnya itu panjang x lebar Jadi adik-adik jangan bingung Yang ditanya volume Sementara yang diketahui cuma tinggi Panjang x lebarnya mana kak Panjang x lebarnya itu diwakili oleh luas alas Jadi kita masukkan 126 Sedangkan tingginya diketahui 9 Nah kalau kita kali 126 dengan 9 itu nanti hasilnya akan didapatkan 1134 Nah untuk lanjut ke bagian terakhir Di bagian terakhir kita akan bikin diagram dan tabel Langsung ke bawah kiri layar Aku ucapkan terima kasih Sub indo by broth3rmax